Intro Sore itu Pak Burhan melewati sebuah jalanan utama yang ada di desa Pak Burhan melihat ada sebuah warung yang berada di pinggir jalan tersebut Untuk menikmati suasana sore harinya Pak Burhan mampir terlebih dahulu ke warung tersebut Untuk sekedar ngopi santai dan makan camilan seperti pisang goreng Saat Pak Burhan masuk ke dalam warung tersebut Beliau melihat ada seseorang yang dikenalnya Usianya sudah parubaya lebih tua dari Pak Burhan Burhan dari mana saja baru kelihatan Tanya laki-laki tua tersebut Sini duduk ngoprol tambahnya Lalu Pak Burhan pun duduk tepat di sebelah Pak Lanto Ya namanya Pak Lanto Pak Burhan pun memesan sangkir kopi terlebih dahulu kepada penjual warung tersebut Kopi satu ya mbok Ucap Pak Burhan Pak Lanto memulai obrolannya dengan Pak Burhan Kamu dari mana baru kelihatan Saya baru sembuh dari sakit Pak Lanto Sakit? Sakit apa kamu Han? Jadi keluarga saya selama ini terkena kiriman santet Pak Untungnya sekarang sudah bisa sembuh kembali Ucap Pak Burhan Astagfirullah Siapa yang tega melakukan itu Han? Ada Pak seseorang Seketika obrolan mereka berdua terhenti Karena kopi pesanannya Pak Burhan sudah siap Monggo kopinya Iya makasih ya mbok Masalahnya apa kalau saya boleh tahu Han? Biasa Pak Masih ada ikatan darah dengan saya Ucap Pak Burhan Adikmu? Apa jangan-jangan gara-gara warisan? Secara kan Bapak kamu baru saja meninggal dunia Iya begitulah Pak Lanto Tapi tolong Bapak Lanto jangan ceritakan ini semua kepada warga yang lain ya Pak Biarkan saja ini buat pelajaran saja Saya juga sudah memaafkannya Pak Sementara itu di sisi lain Saat itu Ada seorang paruh baya Yang hanya bisa terbaring di atas kasur tidurnya Sesekali Seseorang paruh baya tersebut terbatuk-batuk Dan tubuhnya yang sudah terlihat keriput Meminta bantuan kepada istrinya Yang sedang duduk berada di sampingnya Surti Sur Ucapnya Iya ada Pak Pak Jawab istrinya Tolong ambilkan saya segelas air putih Ucap Pak Yasir Iya Pak Kemudian Bu Surti pun mengambil segelas air putih ke dapur Beberapa saat kemudian Bu Surti kembali lagi ke dalam kamarnya Pak Yasir Suaminya Ini Pak Diminum pelan-pelan Pak Yasir dibantu untuk tutup oleh Bu Surti Karena tubuhnya memang sudah sangat lemah sekali Tidak bisa bangun sendiri Pak Yasir ini telah mengidap sakit yang dideritanya selama satu tahun terakhir ini Pak Yasir merupakan seorang saudagar sawah yang ada di desa tersebut Kekayaannya cukup berlimpah dengan tanah yang ada di mana-mana Dan juga kebun yang tidak terhitung jumlahnya Karena saking banyaknya Pak Yasir dan Bu Surti sudah memiliki empat orang anak Keempat anaknya itu semuanya sudah berumah tangga Dan memiliki anak Mereka semua sudah memiliki rumah sendiri-sendiri Jadi Pak Yasir dan Bu Surti hanya tinggal sendiri di rumah Beserta dengan asisten rumah tangganya Pak Yasir di usianya yang sudah rentah dan sakit-sakitan hanya bisa terbaring di kasur tidurnya Pak Yasir menerita sakit komplikasi Sakitnya sudah sangat parah Beberapa kali sudah dibawa ke berbagai rumah sakit Namun sakitnya Pak Yasir belum kunjung juga sampai sembuh Sampai beberapa sawahnya sudah ada yang dijual Untuk biaya pengobatannya Karena sudah tahu kalau umurnya Pak Yasir ini sudah tidak lama lagi Pak Yasir pun akhirnya membuat surat warisan Untuk anak-anaknya Jika Pak Yasir meninggal nantinya Sehingga cerita Suatu ketika tiba-tiba saja keempat anaknya itu datang ke rumah kedua orang tuanya Mereka semua datang bersama dengan istri dan anaknya masing-masing Membuat suasana di rumah tersebut menjadi ramai Assalamualaikum Ucapnya Waalaikumsalam Jawab Bu Surti Kemudian keempat anaknya itu pun masuk semuanya ke dalam kamarnya Pak Yasir Untuk menjenguk Gimana Pak? Sudah mendingan? Tanya Pak Burhan Anak pertama Ya beginilah Han Jawab Pak Yasir Bapak jangan menyerah ya Semoga Bapak cepat sembuh Ucap Mbak Ratna anak kedua Pak Yasir pun hanya tersenyum kepada anak-anaknya Sedangkan cucu-cucunya Pak Yasir yang mengemaskan Datang menghampiri ke samping kasur Pak Yasir Kakek Kakek cepat sembuh ya Nanti kita main lagi Ucap cucu-cucunya Iya cu Jawab kakek sembari memeluk cucunya tersebut Gimana kalau kita bawa Bapak ke rumah sakit yang ada di kota lain Yang fasilitas dan alat-alatnya lebih lengkap Ucap Mas Yanto anak ketiga Tidak usah layan Bapak sudah mendingan Timbal Pak Yasir Mendingan gimana Pak? Tubuhnya Bapak juga semakin kurus seperti itu Dan kakinya Bapak semakin membusuk Timbal Mas Rozi Anak keempat Pak Yasir Kakinya Pak Yasir ini membusuk karena sakit diabetes Yang diteritanya Yang pelan-lahan menggerogoti Sehingga kakinya semakin mengecil dan berwarna biru lebam Serta baunya busuk Sementara Busurti ibunya Mereka hanya bisa terdiam pasrah Melihat keadaan suaminya yang sekarang Busurti juga selalu membuatkan ramuan tradisional Untuk penyembuhan Pak Yasir Kalian semua harus akur satu sama lainnya Nanti kalau Bapak sudah tidak ada Ucap Pak Yasir tiba-tiba Bapak ngomong apa sih? Tidak boleh ngomong begitu Pak Bapak pasti sembuh Timbal Mbak Ratna Bapak kan sudah tua Dan Bapak sudah tidak bisa Bapak lagi sekarang Jadi umur Bapak pasti sudah tidak lama lagi Seketika mereka semua tertunduk terdiam Menangis Mendengar apa yang dikatakan oleh Bapaknya tersebut Setelahnya Mereka semua kembali ke depan Untuk saling berbincang Bersama Karena sudah sekian lama mereka tidak bertemu Gimana ini? Kita bawa Bapak saja ke rumah sakit lain apa gimana? Siapa tahu nanti Bapak bisa sembuhkan? Ucap Mas Yanto Iya juga sih Ya sudah Nanti besok kita bawa Bapak ke rumah sakit Timbal Pak Burlan Pak Yasir yang sedang bermain dengan cucu-cucunya yang lucu di dalam kamarnya Tiba-tiba saja cucunya berteriak-teriak Dari dalam kamarnya Kakek Kakek kenapa kek? Sontak keempat anaknya Pak Yasir yang sedang asyik ngobrol di ruang tamu Seketika langsung terperanjat Dan bergegas untuk masuk ke dalam kamarnya Pak Yasir Ada apa ini? Tanya Pak Burlan Pak Burlan dan adik-adiknya terkejut Melihat Bapaknya yang sudah kejang-kejang Astagfirullah Bapak Teriak Pak Burlan Cepat-cepat siapkan mobil Ucap Mas Yanto Bu Surti menangis terseduh-seduh melihat keadaan suaminya tersebut Namun ditenangkan oleh Mbak Ratna Kemudian Pak Yasir pun dibawa masuk ke dalam mobil Untuk pergi ke rumah sakit Semuanya sangat panik dan cemas Dengan keadaannya Pak Yasir Sesampainya di rumah sakit Pak Yasir langsung ditangani oleh perawat Dengan menggunakan ranjang rumah sakit Untuk membawa Pak Yasir masuk ke dalam ruangan Dengan langkah yang terburu-buru Para perawat membawa Pak Yasir dan diikuti oleh anak-anaknya Pak Yasir Sesampainya di depan ruangan ICU Keempat anaknya diberhentikan oleh perawat tersebut Maaf Pak Silahkan tunggu di luar Biar kami yang menanganinya Akhirnya Pak Burian dan adik-adik serta ibunya itu menunggu di depan ruangan ICU Bu Surti masih terus menangis tanpa henti Sudah Bu Kita tuakan kesembuhan Bapak ya Ucap Mbak Ratna Namun saat Mbak Ratna mengatakan ucapan tersebut Tiba-tiba saja Bu Surti langsung jatuh pingsan Ibu 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 Ya Allah Teriak Mbak Ratna Tolongin Ibu Tambah Mbak Ratna Lalu Bu Surti direbakan tubuhnya di atas bangku untuk menunggu pasien itu Mbak Ratna mencoba untuk membangunkan Bu Surti dengan mengolesi minyak kayu putih pada hidungnya Dan beberapa saat kemudian Akhirnya Bu Surti pun terbangun Gimana keadaan Bapak kalian Tanya Bu Surti seperti linglung Ini Bu Minum dulu teh hangatnya Ucap Mbak Ratna sembari memberikan teh hangat Kepada Bu Surti Teh hangat tersebut tadinya dibelikan oleh Mas Sianto di depan rumah sakit Beberapa saat kemudian Tiba-tiba saja Istrinya Pak Burhan Istrinya Mas Sianto Dan istrinya Mas Rosi datang Deserta dengan anak-anaknya Karena tadi tidak ikut mengantarkan Pak Yasir Sedangkan suaminya Mbak Ratna sudah ikut sejak tadi Singkat cerita Dokter yang menangani Pak Yasir pun datang Menghampiri mereka semua Keluarga dari Pak Yasir? Tanya dokter Iya pak Kami dari keluarganya Pak Yasir Jawab Pak Burhan Gimana keadaannya Pak Yasir dok? Timbal Mas Rosi Pak Yasir masih kritis Dan sakit diabetesnya harus gerati operasi Ucap dokter Lakukan saja dok Yang penting beliau bisa sembuh Jawab Pak Burhan Akhirnya Pak Yasir pun akan dilakukan operasi untuk sakit diabetesnya Dan Pak Yasir pun dioperasi pada kakinya yang membusuk Operasi berjalan dengan lancar Dan sekarang Beliau sudah dipindahkan ke dalam ruangan Rawat Tubuhnya Pak Yasir terlihat semakin kurus Dan tubuhnya sangat lemah Lemas Lesuh Mungkin akibat operasinya kemarin Pak Yasir juga masih sedikit untuk berbicara Saat Pak Yasir dipindahkan di ruangan rawat inap Istri dan semua anaknya itu selalu mendoakan keadaan Pak Yasir Mereka semua berdoa dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Seperti ayat kursi Surah Yasin dan lain-lain Pak Yasir dirawat sudah beberapa hari di rumah sakit tersebut Kemudian keadaannya bukannya semakin membaik Malah semakin buruk Akhirnya beliau meminta kepada anak-anaknya Untuk kumpul semua di ruangannya Kempat anaknya beliau tersebut akhirnya berkumpul di ruangan Pak Yasir pun menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada anak-anak dan istrinya Kalian semuanya harus selalu akur Dan saling tolong-menolong Jaga ibu kalian Jangan sampai kalian menyakiti hati ibu Ingat ibumu yang sudah merawat kalian Kalau bapak sudah tidak ada Bapak mau kalian nanti meneruskan sawah-sawah bapak Yang sudah bapak tulis di buku harisan Semua yang ada di dalam ruangan tersebut Sudah tidak terbendung lagi air matanya Mereka semua menangis Dan tidak bisa menjawab apa-apa Kalian juga jangan tinggalkan ibadah ya Jangan lupa bersedekah Beberapa saat kemudian Pak Yasir pun Kejang-kejang Busurti dan anak-anaknya pun panik Pak Burhan memanggil dokter Untuk mengecek keadaannya Pak Yasir Dok dokter dok Teriak Pak Burhan Dan beberapa saat kemudian Dokternya pun dengan sigap datang ke dalam ruangan Pak Yasir Beserta dengan suster Kemudian dokter tersebut langsung memeriksa tubuhnya Pak Yasir Yang tengah kejang-kejang Namun akhirnya Pak Yasir mengembuskan nafas terakhirnya Dan nyawanya sudah tidak tertolong lagi Tangis pecah anak-anaknya Pak Yasir dan juga istrinya Singkat cerita Hari itu juga jenazahnya Pak Yasir Akan segera dibawa pulang ke rumahnya Jenazahnya Pak Yasir dibawa dengan menggunakan mobil ambulan Dari rumah sakit tersebut Para tetangga rumahnya ikut membantu Untuk mempersiapkan peralatan Seperti kursi, ember, kain kafan, dan lain sebagainya Sesampainya di rumah Jenazahnya Pak Yasir langsung dimandikan Disucikan Dan setelah dimandikan Jenazahnya dibawa ke masjid terdekat Untuk disolatkan Para pelayatnya, tetangga-tetangganya Sangat banyak sekali Untuk mengantar Peristirahatannya Pak Yasir Yang terakhir kalinya Karena Pak Yasir ini Semasa hidupnya sangat baik sekali Sangat dermawan Dan meskipun kaya raya Pak Yasir tidak pernah sombong Memamerkan hartanya Pak Yasir juga selalu bersedekah Dan membantu anak yatim piatu Sehingga banyak orang yang sayang dengan Pak Yasir Dan banyak yang datang Untuk melayat mengantarkan jenazahnya Pak Yasir Untuk terakhir kalinya Acara pemakaman pun berjalan dengan lancar Tanpa ada halangan suatu apapun Khususi istrinya Beserta dengan anak-anaknya Masih tetap menangis Acara tadilan malam pertama Pak Yasir pun dilakukan di kediaman Pak Yasir Banyak tetangga yang datang Untuk mendoakan almarhum Semua kerabat jauhnya Juga terlihat datang ke rumah beliau Sementara para wanita-wanita Istri dari anak-anaknya Beliau beserta dengan Ba'aratna Berada di dapur untuk menyiapkan hidangan Untuk para tamunya Beberapa hari kemudian Tiba-tiba saja saat selesai acara talilan Mas Rosi menanyakan hal yang sangat tidak pantas Kepada ibunya Oh, mana buku warisannya Bapak? Kapan akan dibaginya? Tanya Mas Rosi Namun busur dia hanya bisa duduk tertunduk Mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Rosi Kamu itu tidak pantas sekali ngomongnya Ucap Mbak Ratna Iya sih Bapak kan baru beberapa hari meninggal Tanahnya juga belum kering tuh kuburnya Tapi kamu sudah menanyakan hal itu Bener-bener kamu ini? Jawab Pak Burhan Ya kan gak salah dong Aku minta bagian harita warisan dari Bapak Ucap Mas Rosi Tapi Ucap Mas Yantos ketika terpotong Sudah-sudah Gak usah bertengkar Kalian ingatkan pesan Bapak Kalian harus akur satu sama lain Timbal Busurti Seketika suasana menjadi hening Karena obrolan yang semakin memanas tersebut Telah dihentikan oleh ibunya Semenjak Pak Yasir meninggal Beberapa hari ini keempat anaknya Beserta istri dan anaknya Tinggal di rumah tersebut Karena memang rumahnya Pak Yasir yang sangat besar Dan berlantai dua Jadi muat untuk beberapa orang di rumahnya Apalagi di rumahnya tersebut Ada banyak kamar yang kosong Seminggu telah berlalu Acara tahlilan tujuh harian pun sudah selesai Akhirnya keempat anaknya tersebut Pulang ke rumahnya masing-masing Karena acara tahlil tujuh harian sudah selesai Kini hanya tinggal Busurti Dan pembantunya saja Di rumah besar tersebut Namun Busurti masih merasakan Keberadaannya Pak Yasir di rumah Terkadang Busurti saat sedang duduk di belakang rumahnya Busurti merasa Kalau suaminya tersebut duduk di sampingnya Busurti Karena memang dulu Busurti dan Pak Yasir Sering sekali duduk di belakang rumahnya Untuk menikmati suasana sore hari Sembari berbincang-bincang bersama Namun saat Busurti tersadar Kalau Pak Yasir sudah tiada Busurti langsung meneteskan air matanya Sore itu sayup-sayup terdengar oleh Busurti Dari belakang rumahnya Tok-tok-tok-tok Assalamualaikum Ucapnya Namun suara itu terdengar beberapa kali Tidak ada yang membukakan pintunya Karena pembantunya sedang mandi Akhirnya Busurti pun terbangun Dan bergegas keluar untuk membukakan pintu Waalaikumsalam Jawab Busurti Eh Burhan Ibu kira siapa? Kenapa gak langsung masuk saja Han? Pintunya akan dikunci Bu Gimana Burhan mau masuk? Jawab Pak Burhan Oh iya Ibu lupa Pak Burhan datang bersama dengan istri dan ketiga anaknya Eh sudah Ayo masuk Mereka pun masuk ke dalam rumahnya Pak Burhan duduk di ruang tamu Bersama dengan istri anak dan ibunya Ada apa Han? Tumben datang kesini Tanya Busurti Gak apa-apa Bu Mau main saja Sama mau melihat keadaan ibu Ibu sehat Alhamdulillah Kalian mau minum apaan? Atau mau makan saja nanti biar ibu masakin? Ucap Busurti Gak usah lah Bu Nanti gampang ambil sendiri saja Jawab Pak Burhan Mereka saling berjengkrama Dan bermain dengan anaknya Pak Burhan Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara ketukan pintu Dari dalam rumahnya Tok-tok-tok-tok Assalamualaikum Ucapnya Seketika Busurti ingin beranjak untuk membukakan pintunya Namun Pak Burhan mencegat ibunya untuk membukakan pintu Biar aku saja Bu yang bukain pintunya Akhirnya Pak Burhan pun beranjak untuk membukakan pintu Waalaikumsalam Jawab Pak Burhan Loh Mas Burhan Sampean kok disini mas? Tanya Mas Rosi Iya ini Ayo masuk Kemudian Mas Rosi yang datang sendirian ke rumahnya Busurti masuk ke dalam Rosi Kamu datang sama siapa nak? Tanya Busurti Sendirian saja Bu Kok Mas Burhan kesini mau apa? Tanya Mas Rosi Ya mau main saja sih Kan sekalian jenguk ibu Ah pasti kalian sedang membicarakan soal harta warisan kan? Tapi secara diam-diam Apalagi kan Mas Burhan anak pertama Jadi dia yang diberitahu ibu lebih awal gitu kan? Ucap Mas Rosi tiba-tiba Astagfirullah Oh kamu ini ngomong apa sih? Kenapa sih yang kamu bahas itu selalu harta warisan saja? Ucap Pak Burhan naik pitam Ya emang itu kenyataannya kan? Mas Burhan sudah berskongkol dengan ibu Atas pembagian warisannya Hei kamu itu jangan fitnah sih? Tidak baik kamu memfitnah seperti itu Jawab Pak Burhan Alah tidak mau mengaku Saya tahu akal-akalannya sampaian mas Kamu itu memuasai semua harta warisan dari bapak kan? Mentang-mentang kamu ini anak pertama Anak tertuanya Ucap Mas Rosi Sudah cukup Rosi Kamu kalau kesini cuma bikin keributan Mending kamu pulang saja Ucap Busurti Akhirnya Mas Rosi pun pulang ke rumahnya Mas Burhan pun ikut pulang saat itu juga Supaya Mas Rosi tidak semakin menuduh kepada Pak Burhan Mas Rosi ini memang orangnya sangat keras kepala Dan apa yang diinginkannya itu harus terwujud Selain keras kepala Mas Rosi juga orangnya tidak mau ngalah dengan siapapun Mas Rosi juga merupakan orang yang nakal Dia berbeda dari kakak-kakaknya Meskipun sudah menikah Mas Rosi masih suka nongkrong dengan teman-temannya Dan suka bermain judi Kerjaannya Mas Rosi ini juga serabutan Tidak menentu Karena orangnya sangat pemalas Jadi tidak heran Kalau Mas Rosi ini Sangat menginginkan harta warisan Dari bapaknya Mas Rosi orangnya selalu membangkang Kepada kedua orang tuanya Singkat ceritanya Mas Rosi datang kembali ke rumahnya Busurti Dan lagi-lagi di sana Sudah ada kakaknya Pak Burhan Namun kali ini ketiga kakaknya juga sudah ada di sana Assalamualaikum Ucap Mas Rosi Waalaikumsalam Jawab semua yang ada di dalam Mas Rosi datang bersama dengan istri dan kedua anaknya Loh ternyata kalian ada di sini Ucap Mas Rosi Ada apa ini? Kenapa aku tidak diajak berdiskusi? Enggak ada apa-apa sih Kita cuma mau main saja di sini Mau jenguk ibu Jawab Mas Yanto Aku gak percaya Kenapa kalian bisa datangnya barengan seperti ini? Pastikan ada apa-apa Jawab Mas Rosi Keke Terserah kamu sih Kalau kamu tidak percaya Ya sudah tidak apa-apa Yang penting kita semua kesini mau jenguk ibu Dan kebetulan memang tidak sengaja barengan Ucap Pak Burhan Seketika semuanya terdiam Dan Bu Suruti beranjak pergi meninggalkan keempat anaknya Masuk ke dalam kamarnya Bu Suruti pergi masuk ke dalam kamar Untuk mengambilkan buku warisan Yang sudah dituliskan oleh Pak Yasir waktu itu Empat puluh hari meninggalnya Pak Yasir telah berlalu Bu Suruti pun mengeluarkan buku warisan tersebut Apa itu bu? Tanya Mbak Ratna Ini buku warisan dari Bapak kamu Tapi Ibu belum berani untuk membacakan kepada kalian semua Ucap Bu Suruti Nungguin apa sih bu? Timbal Mas Rosi Ya tidak pantas lah sih Bapak baru meninggal 40 hari Nanti bagaimana kata tetangga Kalau harta warisannya langsung dibagi Ucap Mas Yanto Tidak usah urusin omongan tetangga lah Tidak penting Jawab Rosi Akhirnya Bu Suruti mengatakan kepada Rosi Kalau Rosi mau sebagian sawah milik Pak Yasir mau dijual untuk kebutuhan Silahkan Kalau kamu butuh uang untuk kebutuhan keluargamu Ibu akan beli sebagian saja Terserah Mau kamu jual atau bagaimana Ucap Bu Suruti Ya bolehlah bu Jawab Mas Rosi kegirangan Tapi ingat ya Jangan kamu buat judi atau mabuk-mabuan Kata Bu Suruti Iya sih Kamu itu sudah memiliki istri dan anak Bukan remaja lagi Jadi ubah sikap kamu Timbal Pak Burhan Alah tidak usah ikut campur urusan aku kamu mas Jawab Mas Rosi Ketiga kakaknya pun tidak keberatan Kalau Mas Rosi diberikan bagian nebis Awal Karena memang mereka semua tahu Bagaimana watak dari adiknya itu Singkat cerita Sebidang sawah yang diberikan kepada Mas Rosi itu langsung dijualnya Sebagai modal usaha buka toko di depan rumahnya Semenjak saat itu Mas Rosi juga sudah tidak lagi main judi Karena dia sibuk mengurusi tokonya Suatu ketika Pak Burhan datang ke rumahnya Mas Rosi untuk sekedar main Karena rumahnya Rosi ini lumayan jauh dari rumahnya Pak Burhan Pak Burhan menuju ke rumahnya Mas Rosi dengan menggunakan motornya Sesampainya di rumah Mas Rosi Pak Burhan terlihat bingung Karena melihat di depan rumahnya ada sebuah warung Karena Pak Burhan sudah lama tidak pernah datang ke rumahnya Mas Rosi Jadi Pak Burhan takut salah rumah Keadaan rumahnya juga sudah berbeda Jadi Pak Burhan tidak mengenalinya Namun Saat Pak Burhan berada di depan rumahnya Mas Rosi Tiba-tiba ada yang memanggil Pak Burhan Mas Burhan Mas Teriaknya Pak Burhan pun menoleh ke arah sumber suara yang memanggilnya Ternyata yang memanggil Pak Burhan adalah istrinya Mas Rosi Pak Burhan pun turun Dan mengambil istrinya yang ada di dalam warung Ayo masuk Mas Kenapa seperti orang yang kebingungan tadi Mas Ucap istrinya Mas Rosi Pak Burhan pun masuk ke dalam rumah Dan duduk di ruang tamu Rosi dimana Tanya Pak Burhan Ada Mas itu masih tidur Coba bangunin Udah siang kok belum bangun itu bagaimana Pinta Pak Burhan Beberapa saat kemudian Mas Rosi datang mengambil Pak Burhan Kamu jam segini baru bangun sih Ada apa Mas Tungguan datang kesini Timbal Mas Rosi Ya mau main saja sih Itu di depan warung kamu Iya Mas Itu hasil dari uang jual sawah Buat modal usaha Mas Baguslah kalau begitu sih Uangnya tidak kamu bergunakan Untuk hal yang gak berguna Jawab Pak Burhan Aku sampai pangling loh Tadi sama rumah kamu Untung ada istri kamu yang memanggil aku Parah sekali sih kamu Mas Masa lupa sama rumah adikmu sendiri Beberapa saat kemudian Istrinya Mas Rosi datang Dengan membawakan minuman untuk Pak Burhan Ini silahkan Pak Diminum sama sedikit semilan Ucapnya Iya terima kasih Jawab Pak Burhan Gimana Mas Kapan harta warisannya Bapak Akan dibagikan sama Ibu Eh si kamu itu ya Lagi-lagi mbahas harta warisan Aku kesini tuh mau main Gak mau cari ribut dengan kamu Tapi kan itu hak kita Mas Iya aku tahu sih Tapi kamu itu sabar Ibu kan masih hidup Tolong kamu jaga perasaan Ibu Jangan kamu sakiti Sudahlah sih Aku mau pulang saja Ucap Pak Burhan Sembari beranjak dari tempat duduknya Pak Burhan akhirnya pulang Karena malas Jika harus bertengkar dengan Mas Rosi Apalagi kalau sudah membahas soal harta warisan Singkat cerita Hari dimana Bu Surti memanggil keempat anaknya Untuk membagikan harta warisan Pak Burhan Baratna Mas Yanto dan Mas Rosi datang ke rumahnya ibunya Mas Rosi betul-betul sangat semangat Saat dipanggil untuk datang ke rumah Bu Surti Apalagi sudah diberitahu akan dibagikan harta warisan Mas Rosi tambah semakin semangat Setelah semua sudah terkumpul di rumah Bu Surti Mereka semua duduk melingkar di ruang keluarga Dan Bu Surti juga mengambil buku warisan milik almarhum suaminya itu Bu Surti pun mulai membuka perbincangannya Untuk pembagian warisan Setiap anak-anak diberikan harta warisan sama rata Seperti yang sudah dibagikan oleh Pak Yasir Jadi hari ini Ibu akan membagikan harta warisan kepada kalian Sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh bapak kalian Bu Surti mulai membacakan pembagian warisan Kepada anak pertama terlebih dahulu Kemudian dilanjut dengan anak kedua Anak ketiga Dan anak keempat Mas Rosi yang paling terakhir Setelah semuanya sudah dibacakan Sekarang giliran Bu Surti membacakan Pembagian milik Mas Rosi Untuk kamu Rosi Kamu mendapat sepidang tanah saja Dan beberapa uang Nanti dari bapak kamu Ucap Bu Surti Loh Gak bisa gitu dong Bu Masa aku dapetnya lebih sedikit Kamu rupa ya Rosi Kamu kan sudah mendapat bagian lebih dulu waktu itu Tapi kan Harusnya Aku yang mendapat bagian lebih banyak Bu Aku kan anak yang paling terakhir Anak bontot Jawab Mas Rosi Sudahlah sih Kamu itu jangan serakah Kan kamu sudah mendapatkan bagiannya masing-masing Jawab Pak Burhan Karena sudah naik pitam Mas Rosi pun mengebrak meja yang ada di depannya Beriak Sontak semua yang ada di ruangan tersebut terkejut Saat Mas Rosi mendobrak meja tersebut Maksud kamu apa sih Kamu gak sopan sekali Ucap Pak Burhan Aku gak terima ini semua pokoknya Ucap Mas Rosi Lalu Mas Rosi pun pulang meninggalkan mereka semua di tempat tersebut Mas Rosi sudah naik pitam pulang Keluar bersama dengan istri dan anaknya Singkat cerita Setelah pembagian harta warisan tersebut Mas Rosi sudah tidak kembali datang lagi ke rumahnya Bu Surti Namun Pak Burhan merasa gelisah Setiap harinya Saat setelah pembagian warisan tersebut Pak Burhan merasa Kalau di dalam rumahnya Dia merasa gelisah Bahkan saat sedang tertidur Pak Burhan sempat bermimpi buruk dalam tidurnya Pak Burhan bermimpi Didatangi oleh sosok yang sangat menyeramkan Pak Burhan bermimpi didatangi sosok genderubo di depan rumahnya Sosok genderubo itu Berdiri tepat di depan rumahnya Pak Burhan Sosok genderubo tersebut tinggi besar Dan tubuhnya berbulu sangat lebat berwarna hitam Dan sosok itu Mengeluarkan kedua taringnya dari dalam mulutnya Dengan matanya yang sangat merah menyala Dan pada saat itu Pak Burhan sedang berada di depan ruang tamu Sedang duduk sambil membaca koran berita Tiba-tiba Pak Burhan melihat dari depan rumahnya Tepat di pintu Terasa gelap Akhirnya Dia pun Karena penasaran terbangun Untuk melihat apa yang ada di depan rumahnya Betapa terkejutnya dia Ketika melihat ada sosok genderubo Tengah berdiri depan pintu tersebut Namun saat Pak Burhan ingin teriak dan ingin lari Tubuhnya terasa sangat kaku Tubuhnya Pak Burhan sangat kaku Dan mulutnya terasa terkunci Sontak Dia hanya bisa terdiam saja Saat ada sosok itu berada tepat di hadapannya Sosok itu mengatakan kepada dia Kamu akan mati beserta keluargamu Dan beberapa saat kemudian Sosok itu menghilang Entah pergi kemana Dan saat itulah Tubuhnya Pak Burhan bisa kembali dikerahkan Dan dia pun terbangun dengan berteriak Aaaaaa Tubuhnya Pak Burhan dipenuhi Dengan keringat yang membasahi bajunya Dan istrinya Pak Burhan yang tidur di sampingnya Pak Burhan itu akhirnya terbangun juga Ada apa Pak? Bapak mimpi buruk ya? Tanya istrinya Pak Burhan belum bisa menceritakan kepada istrinya Karena Pak Burhan nafasnya masih tidak beraturan Istrinya pun mengambilkan air putih untuk Pak Burhan Dan saat malam itu juga Sekitar pukul 2 dini hari Pak Burhan dan istrinya mendengar Ada suara ledakan yang sangat dahsyat Dari atas atap rumahnya Pak Burhan Ledakan tersebut terdengar sangat keras sekali Dan disertai dengan suara kaca pecah Karena pecahan kaca tersebut Sontak Pak Burhan dan istrinya pun terbangun Dan ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi Ketika Pak Burhan dan istri keluar Dan melihat apa yang sebenarnya terjadi Namun tidak ada apa-apa Akan tetapi Saat dia dan istrinya tersebut melihat Kedalam kamar anaknya yang terakhir Melihat anaknya Dalam keadaan kosong Dan saat itulah anak terakhirnya Pak Burhan meninggal dunia Namun saat meninggal di bagian tubuhnya Terdapat sebuah lingkaran Yang berwarna hitam berada di lengan tangan anak itu Malam itu juga Pak Burhan dan istrinya menangis Dan tak tertahankan air matanya Akhirnya keesokan harinya Jenazah anak terakhirnya Pak Burhan ini dimakamkan Terlihat saudara-saudara Pak Burhan beserta kerabat yang lain Akan tetapi Mas Rosie tidak terlihat sendiri di antara yang lain Dia berpikir mungkin Rosie masih sakit hati Kepadanya Karena dia mendapat harta warisan lebih banyak Jadi Rosie tidak mau untuk datang ke rumah Pak Burhan Namun dia masih heran dengan kematian anak terakhirnya Yang meninggal secara tiba-tiba dan tidak wajar Dia dan istri masih belum rela dengan kematian anak Meskipun itu sudah takdir dari Allah SWT Sehingga cerita setiap tengah malam Dia mendengar seperti ada suara orang sedang memainkan piring Dan sendok di meja makan Karena penasaran akhirnya dia pun melihat ke arah belakang Namun saat dia melihat ke arah ruang makan Tidak ada apa-apa di sana Seketika Pak Burhan pun merinding Ketakutan Dan akhirnya kembali lagi masuk ke dalam kamar Tidak hanya itu Saat dia baru saja merebahkan tubuh Dia mendengar ada suara seperti batu kerikil yang jatuh dari atap rumah Suara batu kerikil tersebut cukup banyak dari atap rumah Suara batu kerikil tersebut sangat mengganggu tidur Jadi dia pun keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi Dengan langkah perlahan-lahan Dia keluar dari rumahnya Untuk melihat ke atas atap rumah Waktu itu sekitar pukul 11 malam Akhirnya dia pun keluar rumah dan berdiri di halaman rumah Menatap ke atas atap rumahnya sendiri Saat dia melihat ke atap rumah Betapa terkejutnya Di atas rumah Melihat ada sosok gendro Yang tengah duduk di atap rumah Sosok gendro tersebut menghadap ke arahnya Pak Burhan Dengan tatapan tajam Dengan mata yang merah menyala Sontak dia mengucap istighfar dari dalam hati Karena dia seketika mulutnya seperti terkunci Dan tubuhnya saat itu terasa sangat kaku Dia pun membacakan bacaan ayat-ayat dari dalam hatinya Saat dia menetap ke arah sosok gendro tersebut Tiba-tiba dia melihat ada sebuah cahaya merah Berbentuk bulat Terbang di atas atapnya Pak Burhan tubuhnya semakin bergetar Dan keringat yang bercucuran dari tubuhnya keluar semua Di dalam hatinya dia terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Hingga pada akhirnya Sosok gendro tersebut menghilang Dengan sendirinya Sosok itu yang ada di atas atap rumahnya Sama persis dengan sosok gendro Yang ada di mimpinya waktu itu Saat gendro tersebut menghilang Tubuh Pak Burhan akhirnya bisa digerakkan juga Tiba-tiba Dia mendengar suara teriakan istri dari dalam rumah Dia langsung lari masuk ke dalam rumah Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi Ada apa Bu? Tanya Burhan Ada tikus Pak itu banyak sekali Tikus? Dimana Bu? Di dapur Pak Ibu takut Tadi ibu dari kamar mandi Bapak dari mana emangnya? Cecar istrinya Pak Burhan pun mengecek ke dapur rumahnya Dan benar Di dapur ada beberapa ekor tikus Membuat bulu kuduknya merinding Melihat tikus yang jumlahnya banyak Dia bingung harus membunuhnya bagaimana Karena jumlahnya emang sangat banyak sekali Dia pun pergi ke depan rumah Untuk mengambil alat perangkap tikus Namun saat dia kembali ke dapur Tidak ada apa-apa Tikus itu yang jumlahnya banyak menghilang Entah kemana Singkat cerita Malam harinya Pak Burhan mendengar kembali suara ledakan Dari dapur rumahnya Saat itu sedang ada acara tahlilan Anaknya yang ketujuh hari Semuanya sedang membacakan doa yasinan Untuk mendoakan almarhum anaknya Pak Burhan Semua yang ada di ruang tamu tersebut Terperanjat Ketika mendengar ada suara ledakan yang sangat kencang Dan berbarengan dengan saat itu juga Dia mendengar ada suara piring yang jatuh Dia dan bapak-bapak yang lainnya Akhirnya menghentikan doanya Pak Burhan langsung bergegas menuju ke dapur Dan saat di dapur Dia melihat istri telah terkapar di lantai Astagfirullah ya Allah ibu Ini kenapa istri saya Tadi saya sedang memegang piring Tiba-tiba saja pingsan Dan piring yang di bawahnya itu pecah mas Jawab Mbak Ratna Adiknya Pak Burhan Pak Burhan melihat pada bagian lengan tangannya istri Dan terlihat ada sebuah lingkaran hitam Sama seperti apa yang dialami kematian anak bungsunya Istri Pak Burhan pun saat itu juga telah meninggal dunia Dan tidak ada yang tahu istrinya Pak Burhan ini meninggal karena apa Pak Burhan benar-benar sangat terpukul Seminggu setelah kepergian anaknya Sekarang dia harus kehilangan istri tercinta Malam itu benar-benar pecah tangisnya Serta kedua anaknya Namun bentuk hitam yang ada di tubuh istri Tidak hanya ada di bagian lengan Akan tetapi di bagian pahanya Juga ada bulatan berwarna hitam Kesokan harinya Jenazah istri pun dimandikan dan disolatkan Yang kemudian nantinya akan dimakamkan Dia semakin tambah berkabung Karena anaknya yang bungsu baru saja meninggal Dan sekarang istrinya yang meninggalkannya Di dalam rumahnya Dia tinggal hanya dengan kedua anaknya saja sekarang Sehari setelah kepergian istri Malam harinya dia mendengar lagi ada suara kunti yang tertawa cekikikan Di depan rumahnya Sosok kunti tersebut berada di atas pohon Saat itu dia sedang duduk di depan teras rumah Sedang menikmati malam setelah acara tadilan istri Dia juga saat itu duduk bersama dengan adik Yaitu Mas Yanto Mas Yanto juga mendengar suara kunti Tertawa Dan melihat sosok kunti tersebut Dia dan Mas Yanto pun langsung berlari masuk ke dalam rumah Ketika di dalam ruang tamu Dia berjenggrama dengan adik-adiknya di ruang tamu Kecuali Rosie yang tidak pernah ikut Dan tidak pernah terlihat Semenjak pembagian harta warisan dari bapaknya itu Yan Mas merasa kok kalau yang mas alami selama ini Ada yang tidak beres Mulai dari meninggalnya anak bungsu mas Dan istri mas Ucap Pak Burhan Iya sih mas Apalagi meninggalnya sangat tidak wajar sama sekali Gimana ya solusinya Yan Tanya Pak Burhan meminta solusi Seketrika semuanya terdiam Memikirkan jalan keluar Aku tahu mas Aku ada kenalan dukun Timpal Mbak Ratna Dimana Rat? Tanya Burhan Lalu Mbak Ratna membuka ponselnya Untuk mengirimkan alamatnya ke ponsel Pak Burhan Dan keesokan harinya Dia dan Mas Yanto pergi ke tempat dukun Yang sudah diberitahu oleh Ratna Dia dan Mas Yanto datang ke rumah dukun itu dengan menggunakan sepeda motor Sesampainya di rumah dukun tersebut Pak Burhan mulai menceritakan semua kejadian yang dialaminya Mulai dari gangguan-gangguan di atas rumah Dan sosok genderwo yang dilihatnya Pak Burhan Kemudian dukun tersebut mulai menerawang di atas kemenyan yang sudah dibakar Dengan beberapa sesajen Sebagai ritualnya Setelah selesai menerawang Mbak dukun tersebut mengatakan kepada Pak Burhan Keluargamu dalam bahaya Bahaya kenapa Mbak? Ada seseorang yang mencoba mengirim santet kepada keluargamu Dan santet ini sangat mematikan Satu keluarga bisa langsung mati Ritual yang dikirim oleh dukun santet tersebut Melalui tanah Santet ini namanya santet Brojo Lalu apa yang harus saya lakukan Mbak? Kamu tenang saja Nanti saya akan mengirimkan rumah kamu dengan pakar gaib Akhirnya setelah itu Dia dan Masianto pun pulang ke rumahnya Malam harinya Pak Burhan kembali mendengar ada suara ledakan dari atap rumahnya Duhar! Karena takut ada apa-apa Akhirnya dia pun melihat ke anak-anaknya Ternyata tidak ada apa-apa Mungkin karena Mbak Dugun tersebut telah memberikan pakar gaib di seluruh rumahnya Jadi Gangguan tersebut tidak tembus ke dalam rumah Singkat cerita Suatu ketika saat malam hari tubuhnya Menjadi kaku saat acara talilan Di rumahnya dia Terlentang di lantai dengan matanya yang melotot Dan perut yang membuncit Membuat semua orang yang datang untuk talilan di rumah Pak Burhan itu Terhenti membaca doanya Melihat keadaan Pak Burhan Dan kebetulan saat acara talilan tersebut ada Tetua Yang dituakan di desanya Pak Burhan tinggal Beliau ini merupakan orang pintar yang ahli spiritual Namanya Pak Prapto Dan Pak Prapto pun mendekat ketubuhnya Pak Burhan kemudian membacakan doa-doanya Dengan memegangi perutnya Pak Burhan Dia semakin membuncit Pak Prapto membacakan ayat-ayat dengan mulutnya yang Terus melapatkan ayat-ayat tersebut Kemudian Pak Prapto mengajak kepada semua orang yang ada di acara talilan tersebut Untuk membacakan doa-doa bersama Yang dipimpin oleh Pak Prapto Dan setelah membaca doa-doa tersebut Pak Prapto merintahkan untuk bersolawat bersama-sama Semua orang yang ada di rumahnya Dengan kompak membacakan sholawat Dan semakin keras bersolawat Pak Burhan semakin mengerang kesakitan Dengan matanya yang melotot Dan tubuhnya yang memberontak Perut Pak Burhan ketika sedang dibacakan doa-doa Dan sholawat semakin membesar Seperti akan meledak Urat-urat yang ada di dalam perutnya itu terlihat sangat nyata Dan saat itu juga ketika semuanya bersolawat bersama-sama Dan membacakan doa-doa Lampu yang ada di dalam rumahnya Pak Burhan seketika padam Dengan sendirinya Dan terdengar kembali suara ledakan Serta suara kaca yang dilempar dengan batu yang cukup keras Ibunya Pak Burhan dan saudara-saudaranya yang ada di sana merasa iba melihat keadaan Pak Burhan Pak Prapto terus membacakan doa-doanya Ketika Pak Burhan sadar Namun kesadarannya itu bukan seperti sosok Pak Burhan Sosok yang ada di dalam tubuhnya Itu mengatakan sesuatu kepada Pak Prapto Siapa kamu? Untuk apa kamu ikut-ikut? Ini bukan urusanmu Ucap sosok itu Ini jelas urusan saya Kau yang ada di dalam tubuhnya orang ini Cepat keluar Atau mau aku bakar dengan ayat-ayat Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah wakbar Allah wakbar Ucap Pak Prapto Sembari membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Burhan Dan Pak Prapto akhirnya berhasil mengeluarkan sosok itu yang ada di dalam tubuhnya Karena sosok itu telah merasuk ke dalam tubuh Pak Burhan Beliau meminta air kepada Mbak Ratna segelas air Untuk nantinya akan dibacakan doa Setelah segelas air putih sudah disediakan Beliau membacakan air putih tersebut Dengan mulutnya yang terus melafatkan ayat-ayat Allah Kemudian air putih tersebut diberikan kepada Pak Burhan untuk diminumnya Pak Burhan pun meneguk air putih tersebut Dengan perlahan-lahan Dan sisanya dibasuhkan ke wajahnya Pak Burhan Setelah selesai tiba-tiba perutnya Pak Burhan mengeluarkan beberapa ekor lintah Yang baunya sangat busuk Dan saat itu juga Pak Burhan batuk-batuk berdarah Yang disetai dengan cacing yang keluar dari dalam mulutnya melalui muntahannya Semua merasa ngeri saat melihatnya Akhirnya semua telah dibersihkan Dan perut Pak Burhan juga sudah mengempes Pak Prapto sebagai orang pintar ahli spiritual yang ada di desanya Mengatakan kepada Pak Burhan Dan semua yang ada di sana Kalau saya tidak salah Pak Burhan ini telah dikirimi Santet oleh seseorang Yang masih sedarah dengannya Saya tidak mau menyebutkan Kalian semua sudah tahu sendirilah ya Santet yang dikirimkan oleh dukun Santet suruhan pelaku itu Jenis Santet Brojo Yang sangat mematikan Dan wawahualam kematian anak istrinya Juga bisa jadi karena kiriman Santet tersebut Tapi kita tidak dapat menyimpulkannya Karena mungkin memang sudah takdir dari Allah SWT Jelas Pak Prapto Waktu itu saya bermimpi Dan selalu melihat sosok kenderung Serta ada bola api melayang di rumah saya Pak Ucap Pak Burhan Yang sudah segar kembali Ya itu memang kiriman dari dukun Santet Dia mengirimkan Santet ini melalui tanah Dan juga dengan api yang dikirimnya Dan jin yang merasuki ke dalam tubuhnya Pak Burhan ini Jenis jin khonsap Karena membuat Pak Burhan meninggalkan sholatnya Dan jadi gampang sekali untuk melihat sosok-sosok Dan gampang dipengaruhi Jelas Pak Prapto Tapi tenang saja Santet itu sudah saya kirimkan kembali kepada pengirimnya Keluarganya Pak Burhan insya Allah sudah tidak diganggu lagi Berbanyak ibadahnya ya Pak Pesan Pak Prapto Iya Pak terima kasih ya Akan saya balas perbuatannya itu Timpal Mas Yanto tiba-tiba Sudahlah Mas Yanto Lebih baik damai saja Nggak baik balas dendam Biar Allah saja yang membalasnya Pak Burhan juga sudah ikhlas Kata Pak Prapto Dan akhirnya Pak Prapto mengajak Pak Burhan Dengan yang lainnya untuk ke depan halaman Pak Prapto menemukan sebuah kain putih Yang didalamnya terbungkus sebuah tulisan kertas Yang bertuliskan Keluarga Burhan Lalu Pak Prapto membakar benda tersebut Hingga menjadi abu Dalam proses pembakaran kain putih tersebut Pak Prapto melafatkan ayat-ayat suciah Quran Yang dilakukan oleh Pak Prapto tadi kepada Pak Burhan adalah Rukyah Syariah Dan singkat cerita Keluarganya Pak Burhan sudah tidak diganggu lagi Dan Pak Burhan mendapat kabar dari istrinya Mas Rosi Bahwa Rosi sedang sakit parah Burhan dengan adik-adiknya serta ibunya Yaitu Bu Surti pun datang ke rumahnya Mas Rosi Mas Rosi sakit Muta-muta darah terus menerus tanpa henti Hingga tubuhnya terlihat sangat kurus Sudah dibawa periksa kemana-mana Akan tetapi sakitnya tak kunjung sembuh Tubuhnya Mas Rosi ini hanya bisa terbaring Kaku di kasurnya Bahkan tidak bisa berbicara Hanya saja Mas Rosi terus muta-muta darah Saat Pak Burhan dan keluarganya yang lain datang Mas Rosi juga hanya bisa menangis Si, aku itu salah apa sama kamu? Hanya karena harta warisan Kamu tega membuat anak dan istriku meninggal Kalau kamu butuh uang Kamu kan bisa meminta bantuan kepada kakak-kakakmu Sudah puas sekarang kamu Hah? Aku sudah maafkan kamu sih Kalau aku ada salah aku minta maaf Ucap Pak Burhan Namun Mas Rosi hanya bisa terus menangis Tidak bisa berkata apa-apa Seluruh hartanya Mas Rosi habis tak tersisa Untuk pengobatannya Dan sampai sekarang Dia masih tetap sakit Belum sembuh juga Pak Burhan dan adik-adiknya juga Membantu untuk biaya pengobatannya Mas Rosi Dan semoga kita bisa menjadi orang yang pemaaf Dan tidak memiliki rasa dendam atau bahasa Dan bersambung Demikianlah di TonyFS Nantikan kisah lainnya Saya pamit Wassalamualaikum Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax